hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi DM hapis channel ya teman-teman kali ini saya mau review sedikit tentang handphone P25e dan bakalan kita bongkar juga ya handphonenya seperti apa oke lanjut langsung aja lanjut ke videonya kita lihat dusnya bagian belakang sebelumnya ini sudah saya bongkar ya bagian boxnya untuk tipe handphone ini yaitu Pippo P2201 RAM 8x128 untuk warna Sunrise Gold untuk tanggal pemasaran 2209 15 ya oke Apakah yang menarik tentang handphone ini langsung aja ya kita bongkar dan ini untuk tampilan handphonenya ya kita lihat warna Sunrise Gold Oh sangat elegan ya mantap wih untuk warnanya bisa kayak 3D gitu ya kalau kita goyang ke kiri ini kayak ke orange 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 ya atau Sunrise Gold mungkin ya kalau seperti ini kayak hijau ya teman-teman untuk kameranya boba ya untuk handphone-handphone zaman sekarang kameranya itu ya yaitu boba oke lanjut aja kita hidupin handphone ini kita tunggu ya beberapa menit mungkin bakalan ada step-step yang kita lewati ya Pippo P25 ini ya mungkin saya juga tidak secara detail untuk menjelaskan tentang handphone ini karena saya fokus cuma di bagian bongkar handphone nya saja ya teman-teman Oh ternyata udah dilewati step-stepnya ya kita cek pengaturan ya oke mana pengaturan ini dia tentang ponsel Pippo P25e ya untuk prosesornya apa ini untuk prosesornya dia memakai Helio G99 ya dan untuk ekstern RAM nya plus 8 ya plus bisa di up ke 8 ya untuk versi Android sudah yang terbaru versi Android 12 dan ini dia versi hardware ya dan versi hardware ya dan versi OS Pippo nya gitu oke kita cek 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 nah sudah aktif ya opsi pengembangnya kita coba kita lihat di bagian kamera kamera lumayan ya ada ultramacro juga nah ada kamera mode ultramacro makro kita cek video nah untuk video juga dia ada video ultrastabilnya ya nah bisa ke 60 fps ya teman-teman cukup jelas ya dan jika digoyangkan tidak tidak blur sama sekali coba kita tes tidak blur ya teman-teman jika digoyangkan seperti ini kita cek fotonya ya kita cek foto kita pakai bunga aja ya bunga sintetis ini HDR nya hidup ya teman-teman ini kita pakai ultramacro kita lihat hasilnya seperti apa cukup detail ya ultramacro nya dan ini hasil potretan gambarnya tidak pecah ya lumayan dan ini videonya tidak tidak goyang apa tidak blur ya maksudnya kalau kita goyang-goyang dia tetap fokus oke oke tanpa berlama-lama langsung aja kita bongkar ya teman-teman kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu terima kasih 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 selamat menikmati 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 lanjut kita ke mesin nah ini nampakan mesinnya hampir serupa dengan P25 ya untuk kode-kode nya itu ya dan untuk komponen-komponennya cukup sedikit ya untuk bagian depan yang tidak tertutup kita cek bagian belakang nah ini ada cooling coil ya untuk mengerti hawa panas dan untuk chipset prosesornya ada di sini ya teman-teman di Kaling ini isi MMC, IC display dan sejenisnya ya ini untuk sensornya mungkin saya juga bakalan panasin LCD nya melalui separator ya mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sebab itu video ini saya tutup yang sudah menonton jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih